Nanti kami akan publish besok, ini masih kita dalangin, mudah-mudahan ini bisa berkembang Banyak Saya bacakan pertimbangan ini, yang penting ini sudah inti dari putusan seperti itu Bahwa yang terakhir disini menyatakan bahwa yang bersangkutan Diterima permohonan Disini saya bacakan, menetapkan, mengabulkan Pertama, mengabulkan permohonan pemohon Yang kedua, memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti status jenis kelamin Yang semula berjenis kelamin laki-laki, menjadi jenis kelamin perempuan Serta pergantian nama dari MF menjadi AP Ya Jelas ya Memerintahkan kepada kantor, dinas, kependudukan, penyelesaian sipil, peta administrasi jenis kelamin Untuk merubah, memperbaiki kutipan akte kelahiran Dari yang bersangkutan Dari MF menjadi AP Dengan jenis kelamin perempuan Dengan segala akibat hukumnya Ini memutuskan, ini putusan dari pengadilan negeri Sudah saya sampaikan tadi Statusnya adalah seorang wanita Tetapi sekarang ini masih kita tempatkan di sel khusus Karena kami masih menitip Polres Jakarta Barat masih ditip ke polda Masih kita lakukan pengembangan Masih kita panggil ke pemerintah Contoh semalam sudah tinggalkan sana Pagi ini kita harus panggil lagi Ke sini Ya Oke Apa maksudnya bagaimana? Apa maksudnya bagaimana? Loh Yang pertama ditanyakan oleh teman-teman media Memperjelas Kemudian memang ketentuan di dalam aturan Dalam pembuatan berita acara semuanya Penyidikan itu kita harus menanyakan Apa jenis kelamin? Ya Itu Itu Yang lain Yang lain Cukup? Selamat menikmati